Intro Hi everyone, welcome back to my channel I'm really excited to share this information for you Bagi teman-teman yang baru pertama sekali nonton video di dosen milenial Selamat datang dan jangan lupa subscribe dulu Yuk kita subscribe sebanyak-banyaknya Halo teman-teman pendukatif semuanya Welcome back to dosen milenial Setelah kemarin ada beberapa request dari teman-teman untuk membuat pembahasan soal Maka kali ini dalam konten ini kita akan membahas beberapa soal untuk SKD khususnya di kemampuan TWK Dan pada topik TWK kali ini soal-soal yang akan kita bahas hanya fokus kepada topik BNK Tunggal Ika Jadi bagi teman-teman yang merasa masih kurang mampu atau masih kurang begitu paham dengan pembahasan topik BNK Tunggal Ika Mari kita bahas bersama-sama soal berikut ini Nah soal yang pertama Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi Serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi wawasan ke dalam dan keluar Yang dimaksud dengan wawasan ke dalam adalah Oke teman-teman sebelum kita membacakan semua pilihan yang ada Saya mau teman-teman fokus dulu pada kata kuncinya Yaitu wawasan ke dalam Nah sebenarnya wawasan Nusantara ini punya dua tujuan ya Ini maksudnya meliputi wawasan ke dalam dan keluar Ini adalah tujuan wawasan Nusantara Yang terbagi ke dalam dua yaitu wawasan ke dalam dan keluar Maka kita harus fokus kepada Aspek yang menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional Nah jadi mari kita perhatikan pilihan-pilihannya Dan untuk pilihan yang pertama tadi Untuk pilihan yang pertama tadi sudah ada kehidupan internasional di sini Berarti bukan ya teman-teman Nah mari kita lihat pilihan yang ke bagian B Bangsa Indonesia harus pekah Dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa Dan memupayakan tetap terginanya dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Nah ini kita keep dulu Karena ini berbicara tentang Kesatuan dan persatuan di aspek nasional ya Dalam kehidupan nasional Nah bagian C Bangsa Indonesia dalam semata kehidupan internasional Nah ini bukan ya teman-teman Bagian D Bangsa Indonesia harus pekah dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor Penyebab timbulnya persatuan bangsa dan mengupayakan Tetap terbina dan terpeliharanya keaneka ragaman bangsa Ini yang terpelihara adalah keaneka ragaman bangsa Indonesia Bukan juga ya teman-teman E Ajaran yang diyakini Oh Tentu saja bukan Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang bagian B Karena yang dimaksud dengan ketujuan wawasan nusantara ke dalam itu Adalah bangsa Indonesia harus meningkatkan kepakaannya Ya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa itu Karena fokus kepada aspek persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri Nah lawannya adalah wawasan keluar Nah kalau wawasan keluar berarti bangsa Indonesia harus terus menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya Dalam kehidupan internasionalnya Baru ada kata internasional ya teman-teman ingat kata kuncinya Kalau wawasan nusantara ke dalam berarti fokusnya kepada aspek kehidupan nasional terkait persatuan dan kesatuan bangsa Tetapi kalau keluar adalah menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional Oke jadi jelas ya teman-teman berarti jawabannya adalah yang bagian B Oke next kita lanjut ke soal nomor 2 Oke soal nomor 2 Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut Oke kita garis bawahi dulu kecuali A adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga Oke ini sepertinya tanda-tandanya ini jawabannya adalah A ya teman-teman Karena ada kata keluarga Padahal tadi konteksnya adalah keberagaman bangsa B penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah C adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi Dia masih termasuk terciptanya kerukunan seperti halnya Seperti halnya bukan berarti dalam keluarga ya teman-teman E adanya semangat tolong-menolong kerjasama Untuk menyelesaikan suatu masalah dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup Oke Fix jawabannya adalah bagian yang pertama ya Jawabannya adalah A Oke next Ke soal nomor 3 Pengertian wawasan Nusantara berdasarkan tab MPR tahun 1993 Dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara adalah Oke jadi ini berdasarkan tab MPR tahun 1993 Dan tahun 1998 ya teman-teman Nah oke untuk tab MPR tahun 1993-1998 Maka pengertian wawasan Nusantara itu adalah Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Sekali lagi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Otomatis yang A bukan ya teman-teman Yang ada cara pandang dan sikap bangsa Indonesia itu hanya pilihan bagian B dan C Oke jadi kita fokus kepada bagian B dan C dulu Tentang jati diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk menggapai tujuh nasional Nah jadi jawabannya adalah yang bagian C teman-teman Nah untuk informasi tambahan Pengertian wawasan Nusantara ini tidak hanya berdasarkan tab MPR tahun 1993 dan 1998 ya teman-teman Ada juga ketetapan MPR tahun 1998 Jadi perbedaannya nanti ada di kata mengenai diri dan lingkungannya Nah kalau tab MPR tahun 1993 dan 1998 ini kan terhadap diri dan lingkungannya Tapi nanti untuk tab MPR yang tahun 1999 itu terhadap diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis Nah barangkali kalau misal ada muncul nanti di SKD ya teman-teman Kalau yang dibita tahun 1993 berarti terhadap diri dan lingkungannya Tapi kalau untuk yang tab MPR 1998 itu terhadap diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis Nah kalau untuk lanjutannya masih sama dengan keputusan tab MPR tahun 1998 Oke jadi jawabannya adalah C Oke next Soal nomor 4 Berikut ini merupakan perbedaan-perbedaan horizontal dalam kemajukan Kemajemukan bangsa Indonesia Siap kecuali Kecuali ya teman-teman Oke kalau kecuali suku termasuk agama ya Bahasa juga tingkat ekonomi Tidak ya Hukum iya juga Karena kita punya beberapa ini ya Apa namanya tingkat pengadilan juga berbeda-beda Sesuai dengan instansi maupun lembaga yang menanggungnya atau berhak ya teman-teman Nah udah pasti suku berbeda-beda ya Dalam kemajukan bahasa Indonesia agama bahasa hukum Tapi kalau untuk tingkat ekonomi enggak Jadi jawabannya adalah kecuali yang bagian D Dasar hukum kebudayaan nasional Ini soal nomor 5 Ini tentang pasal-pasal teman-teman Jadi kemarin di tahun 2019 Ada teman-teman yang bilang pasal-pasal enggak ada keluar gitu ya Undang-undang 1945 enggak ada keluar Tapi di saya, saya sendiri Ada tiga pasal yang keluar Jadi teman-teman tetap persiapkan diri Bila penting dihafal ya Dihapal luar kepala Supaya apapun nanti Bentuk soalnya Apakah ada pasal atau tidak Teman-teman bisa jawab Nah Ini tentang kebudayaan nasional Ayo Yang mana nih jawabannya Nah kalau pasal 30 ini Pasal 30 ini kan Bukan tentang kebudayaan nasional ya teman-teman Tapi Tentang bela negara Nah Kalau yang Pasal 31 Pasal 31 ini tentang pendidikan ya Jadi setiap warga negara berhak mendapat Pengajaran ya Pengajaran pendidikan Yang ini adalah tentang kebudayaan nasional Jadi jawabannya adalah Kebudayaan nasional Itu tercantum di Pasal 32 Yang bunyinya itu adalah Pemerintah Memajukan Kebudayaan nasional Indonesia Jadi Tentang kebudayaan itu tercantum di pasal 32 Kalau pasal 33 Ini Ini ada tiga ayat Kalau gak salah Itu yang ada bumi dan air ya Bumi dan air Sama Perekonomian Perekonomian Disusun berdasarkan Asas kekeluargaan Baru nanti mungkin daya 3 Kalau tidak salah itu Bumi dan air Serta kekayaan alam Yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Nah yang pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar Jadi teman-teman Silahkan di Berdalam lagi Tentang pasal-pasal ya Barangkali Ada yang keluar Di ujian SKD nanti Oke kita lanjut ke Soal nomor 6 Soal nomor 6 Sumpah Pemuda Sebagai hasil Kongres Pemuda Yang diselenggarakan oleh Organisasi-organisasi Kedaerahan Yang sudah memiliki semangat Nasionalisme Untuk mencapai Indonesia Merdeka Isi Sumpah Pemuda Butir kedua adalah Nah Ada tiga ya teman-teman Isi dari Sumpah Pemuda Yang pertama Apa itu? Yang pertama Ini yang ditanya adalah Yang bagian dua Yang pertama itu adalah Mengaku bertumpah darah Satu yaitu Tanah air Indonesia Yang kedua baru Berbangsa Satu bangsa Indonesia Ini yang Bagian D ya Seharusnya Berbangsa Oke Ini harusnya berbangsa ya Teman-teman Nah Yang ketiga apa? Bah Bahasa Ya Yang ketiga itu Kami putra-putra Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Jawabannya adalah Yang Pilihan Bagian D Oke Lanjut ke Soal nomor tujuh Perhatikan pernyataan berikut ini Satu Pancasila sebagai falsafah Ideologi bangsa dan dasar negara Berkedudukan sebagai landasan idil Dua Undang-Undang 1945 Sebagai landasan ideologi negara Yang berkedudukan Sebagai landasan Dasar negara Tiga Wawasan Nusantara Sebagai visi nasional Berkedudukan sebagai landasan Visional Yang keempat Ketahanan nasional Sebagai konsepsi nasional Yang berkedudukan Sebagai landasan konsepsional Yang kelima GBHN Sebagai kebijakan nasional Yang berkedudukan sebagai landasan Visional bangsa Indonesia Ini ada dua visional Harusnya Tidak ya teman-teman Nah Yang merupakan Stratifikasi ini Mestinya Stratifikasi Wawasan Nusantara Dalam Paradigma Nusantara Adalah nomor Nah Jadi teman-teman Untuk stratifikasi Wawasan Nusantara Itu ada lima Jadi juga ada lima Pernyataannya Tapi Ini ada yang salah nih Ini ada yang salah Kita cek dulu ya Yang bagian Pancasila Pancasila merupakan Ideologi bangsa Falsafah Oke Ini masih benar ya teman Untuk bagian dua Yang undang-undang 1945 Sebagai Oke Jadi ini Seharusnya Undang-undang dasar 1945 Merupakan konstitusi negara Yang berkedudukan landasan Konstitusional Jadi ini bukan Landasan dasar negara Dasar negara ya Pancasila Nah jadi ini Konstitusional Nah berarti ini salah Nah berarti kalau ada yang Jawabannya dua Ya di pilihannya Ini berarti bukan ya teman-teman Langsung kita fokus Ke bagian yang C dan E aja Oke yang ketiga Wawasan Nusantara Sebagai visi nasional Berkedudukan sebagai Landasan Visional Nah Wawasan Nusantara Memang Visi nasional Berkedudukan sebagai Landasan visional Nah ini benar Yang keempat Ketahanan nasional Ketahanan nasional Sebagai konsepsi nasional Berkedudukan Landasan Konsepsional Oh ini masih benar juga Oke berarti ini tinggal yang lima GBHN sebagai Kebijakan nasional Yang berkedudukan Sebagai Landasan Visional Tadi kan Landasan visional Wawasan Nusantara ya Berarti Salah ya GBHN itu bukan Landasan visional Tetapi Landasan operasional Bukan visional Teman-teman Berarti jawabannya Yang benar adalah Ini tadi lima salah Berarti jawabannya adalah Yang Bagian E Ya Pilihan E adalah Jawaban yang benar Jadi Teman-teman Ini dihafal aja Ya Sertifikasi Wawasan Nusantara Dihafal aja Karena Siapa tahu nanti Diacak-acak Jadi yang Yang ditanya itu Misalnya adalah Ketahanan nasional Sebagai apa Atau GBHN Sebagai apa Nah Kalau laki Kalau beruntung Misalnya Pancasila Sebagai apa Udah pasti Dasar negara Ya Dan landasan idil Nah Tapi kalau misalnya Yang ditanya yang lain Nah teman-teman Persiapkan diri aja Di Dihafal aja ya Oke Next Kita lanjut ke Soal Yang nomor 8 Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu kesatuan Politik Ya Satu kesatuan Politik Antara lain Memiliki makna Bahwa A Kekuatan ekonomi Yang mampu bersaing Dalam pasar internasional Oke Kita kip dulu B Seluruh kekayaan Nusantara Menjadi modal Dan milik Bersama bangka Indonesia Oke C Masyarakat Indonesia Adalah Satu Peri kehidupan Bangsa D Serangan Terhadap satu daerah Merupakan ancaman Bagi daerah lainnya E Budaya Indonesia Adalah Satu dengan corak Ragam budaya Yang Kaya Oke Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Politik Nah ini tadi Sudah saya garis bawah Ini bukan ya teman-teman Ini kan pasar internasional Why do we talk about Pasar internasional Gitu ya Nah Jawaban yang paling tepat Dari antara Lima pilihan Ini adalah Yang Pilihan B Karena apa Kayaan Nusantara Ini adalah Reverse ke Kepulau Nusantara Jadi Pilihan yang paling tepat Itu adalah B Bukan Ini juga bukan ya teman-teman Next Lanjut ke Soal nomor sembilan Fungsi wawasan Nusantara secara umum Nah wawasan Nusantara lagi Fungsi wawasan Nusantara Secara umum Mengandung pengertian Oke A Wawasan Nusantara Berfungsi Membentuk dan Membina Persatuan dan Kesatuan bangsa Dan negara Indonesia B Wawasan Nusantara Berfungsi sebagai Ajaran dasar nasional Yang melandasi Kebijakan dan strategi Pembangunan nasional Kece Wawasan Nusantara Berfungsi sebagai Perdoman, motivasi, dorongan Serta rambu-rambu Dalam menentukan Segala kebijaksanaan Keputusan Pindakan dan perbuatan Bagi penyelenggaran negara Di pusat Dan daerah Maupun bagi seluruh Rakyat Indonesia Dalam kehidupan Masyarakat Berbangsa dan bernegara Nah Ini teman-teman Tanpa Apa ya Berfikir panjang Ini sudah pasti jawabannya adalah Bagian C ya teman-teman Kenapa? Karena Wawasan Nusantara itu ada Berfungsi Tadi yang lima itu ya Ada GBHN ya Ada Ketahanan nasional Ada Pancasila Itu berfungsi sebagai Pedoman Motivasi, dorongan Serta rambu-rambu Jadi teman-teman Kalau ada Soal Yang menanyakan tentang Fungsi wawasan Nusantara Secara umum Sudah pasti Itulah yang menjadi dasar Sebuah negara Atau Dalam hal yang lain-lain Indonesia Untuk menentukan Segala suatu yang berkaitan Dengan penyelenggaraan negara Nah Jadi Jawaban yang paling tepat adalah C Karena sudah lengkap semua Kalau pilihan-pilihan yang lain itu kan Masih Apa ya Fokus kepada Satu aspek ya Ada yang hanya Kepada pembangunan nasional Ada yang hanya kepada Keamanan dan wilayah Dan seterusnya Jadi Jawaban yang paling tepat itu adalah C Oke Soal nomor Sepuluh Oke Sampai sejauh ini Ada yang Benar semua Teman-teman Ada yang Bisa Menjawab semuanya Semoga ya Semoga belum ada yang salah Oke kita lanjut Ke nomor 10 Berikut ini Yang bukan merupakan Latar belakang Adanya wawasan Nusantara Dilihat dari Falsapa Pancasila Dilihat dari Falsapa Pancasila Latar belakang Adanya wawasan Nusantara A Kemerdekaan Sebagai hasil Perjuangan Seluruh rakyat Indonesia B Mengutamakan kepentingan umum Daripada individu atau golongan C Penerapan hak asasi Manusia D Pengambilan keputusan dengan Mucawarah E memberi kesempatan setiap pemeluk agama Untuk beribadah Ini of course No Oke Lanjut Ke nomor 11 Salah satu cara Mendapatkan status Kewarga negaraan Ada Dengan cara naturalisasi Yaitu Naturalisasi ini Biasanya kan Kalau ada orang asing Yang mau Mendapatkan kewarganegaraan Di Indonesia Orang asing dalam hal ini adalah Bukan warga Indonesia Tentunya Nah jadi Kalau naturalisasi Bukan berdasarkan Pemakua Bukan juga Kelahiran Bukan berbatas waktu Bukan ini juga Tetapi melalui Permohonan prosedur Yang ditentukan ya Teman-teman Jadi Ada dulu Applicationnya Ada pengajuannya Biasanya ini Contohnya Biasanya Pemain Spak bola ya Bisa dinaturalisasi Menjadi warga negara Indonesia Kita lanjut ke nomor 12 Dalam paradigma nasional Kedudukan wawasan Nusantara adalah Sebagai berikut Kecuali 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 Oh ini kan Apa ya Stratifikasi tadi ya Teman-teman Nah Nah jadi ini Bisa diacak-acak Soalnya Jadi kita ingat lagi Tadi Kedudukan wawasan Nusantara Tadi Undang-undang 1411 Sebagai konstitusional Benar Ketahanan nasional Sebagai konsepsi nasional Benar Konstitusional Mencakup sosial Ini kayaknya Tidak ada ya Yang C Tidak ada Kita kip dulu GBHN Sebagai politik Dan sebagai nasional Atau sebagai Bijakan Sebagai landasan Operasional Kan GBHN Pancasila Sebagai falso Benar Seperti ini Yang salah Adalah yang C Oke Benar Dihafal Dipahami Supaya bisa menjual Soal yang berkaitan Sama Bawasan Yang di latar belakangnya Secara sosio-historis Terdiri atas Berbagai suku bangsa Yang di latar belakangnya Oleh A. Kontok sosial Dan jumlah penduduk B. Keterbukaan Budaya luar Dan migrasi penduduk C. Isolasi geografis Dan kepulauan D. Keragaman budaya Dan potensi alam D. Perdagangan Dan kekuayaan Oke Bukan ya Jawabannya Gampang banget Yang D. Keterbukaan Budaya luar Dan migrasi penduduk Kenapa bisa Terdiri dari Berbagai suku bangsa Ya karena Adanya pengaruh Dari budaya luar Dan juga migrasi penduduk Nomor 14 Perhatikan pernyataan Berikut ini 1. Mengembangkan Sikap toleransi Terhadap nilai-nilai Dan norma sosial Yang berbeda-beda Dari setiap Anggota kelompok Masyarakat yang ada 2. Menegakkan Supremasi hukum 3. Mengembangkan Sikap Kauvinisme Melalui penghayatan Wawasan berbangsa Dan bernegara 4. Menyelesaikan Semua komplek Yang ada dengan Cara kekerasan Dan voting 5. Meninggalkan Sikap Primordialisme Yang berlebihan Yang merupakan Sikap kritik Yang harus dikembangkan Untuk menjaga Persatuan Dan kesatuan Dalam masyarakat Multikultural Ada pada nomor Oke kita analisis dulu Ya teman-teman Ini Mengembangkan Sikap toleransi Terhadap nilai-nilai Dan norma sosial Yang berbeda-beda Ini benar ya Menegakkan Supremasi hukum Mengembangkan Sikap Kauvinisme Kauvinisme ini Maknanya negatif Ini Fanatik Ya Fanatik terhadap Suku atau Bangsanya sendiri Jadi ini Berlebihan Bahkan Biasanya cenderung Anarkis Jadi yang ada Jawaban nomor Tiga Kita Buang dulu Kita fokus ke C dan E Empat Menyesuaikan semua Konflik dengan cara Kekerasan Dan Koting Oke Yang pasti Yang ada empatnya Kita buang Maka jawabannya adalah E Nomor 15 Nomor 15 Lima lagi ya Semangat Semangat Salah satu manfaat Keikutsertaan masyarakat Dalam kebijakan publik Adalah terbentuknya Masyarakat Madani Oke Masyarakat Madani Berikut ini Yang merupakan Salah satu Kiri masyarakat Madani Nah teman-teman Kita bahas dulu Kiri Masyarakat Madani ya Tadi saya search Kiri masyarakat Madani Itu ada lima Ya ada lima ya teman-teman Jadi Sembari saya Baca Kiri-kirinya Coba teman-teman Cocokkan Kepilihan yang ada Supaya Kita bisa jawab Nanti mana pilihan Yang paling tepat ya Yang pertama Kirinya adanya Integrasi Antara individu Dengan individu Individu dengan kelompok Di dalam masyarakat Melalui kontak sosial Dan aliansi sosial Dua Adanya penyebaran Kekuasaan Di dalam masyarakat Sehingga kepentingan-kepentingan Yang mendominasi masyarakat Dapat dibatasi Atau dikurangi Dengan adanya Beberapa kekuatan alternatif Tiga Adanya Anggota Adanya keanggotaan Berbagai Organisasi Voluntir Yang menyumbang Berbagai masukan Terhadap keputusan-keputusan Pemerintah Sehingga kepentingan Individu dan negara Dapat dijembatani Empat Adanya peningkatan Dan perluasan Kesetiaan Kepercayaan Sehingga Setiap anggota Masyarakat Mengakui Keterkaitannya Satu sama lain Dan mementingkan Kepentingan umum Lima Adanya kebebasan Bagi masyarakat Dalam melakukan Kejadian lembaga-lembaga Sosial Dengan beratang perspektif Nah Jadi dari Ciri-ciri Yang lima tadi Yang paling tepat Yang paling tepat Itu adalah Tadi adanya Voluntir Teman-teman Adanya keanggotaan Berbagai organisasi Voluntir Terbentuk secara Sukarela Oke Ini yang paling tepat Kalau ini Tidak ada tadi Dibahas Ini juga tidak Tergantungan Apalagi Yang ada Integrasi Integrasi Itu berbeda Dengan tergantungan Terbentuk Merupakan Paksaan Jawabannya Adalah Yang E Oke Kita lanjut Dulu Ke Soal nomor 16 Membina Persatuan Dan kesatuan Dihubungkan Dengan semboyan Bineka Tunggal Ika Mengandung Karena bahwa A dalam bergaul Harus dapat Menyelesaikan diri B kebudayaan daerah Harus terus Dilestarikan Oke Dalam pergolam Tidak boleh Membedakan suku Ya Langsung aja Jawabannya C Yang paling benar Teman-teman Oke Next Nomor 17 Yang berkududukan Sebagai landasan Idil Dalam Memasang Santara Ini tadi Sudah kita bahas Berkali-kali Teman-teman Maaf Kecoret ya Maka jawabannya Adalah C Pancasila Ya teman-teman Sangat jelas Oke Fungsi dari Wawasan Nusantara Ini fungsi lagi nih Fungsi dari Wawasan Nusantara Dalam penentuan Segala kebijakan Tindakan Perbuatan Dan keputusan Bagi penyelenggara Negara Di pusat Dan dirah Dan dirah Maupun bagi Luar rakyat Indonesia Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Seperti berikut Kecuali Oh ini yang tadi Yang ada pedoman Dorongan Motivasi Rambu-rambu Itu ya teman-teman Fungsi Wawasan Nusantara Kecuali yang Yang dia tadi Nggak ada disusulkan ya Jawabannya itu Kecuali Dia Oke Membuat konsep Pembangunan Nasional Merupakan Wujud Salah satu Contoh Dari Fungsi Wawasan Nusantara Sebagai Membuat konsep Pembangunan Nasional Merupakan Oh ini tadi Udah ada dibahas juga Kalau nggak salah ya Konsep Oh iya Konsep betul Nah jadi Fungsi Wawasan Nusantara Fungsi Wawasan Nusantara Itu Ada empat teman-teman Jadi fungsi Wawasan Nusantara Sebagai konsepsi Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional Yaitu Sebagai konsep Pembangunan Nah berarti Ini jawabannya Baru ada juga Fungsi Wawasan Nusantara Sebagai Pembangunan Nasional Itu meliputi Kesatuan Politik Sosial Dan Ekonomi Atau yang Sering disebut Dengan Apa Sosial Hancam Dulu Sering disingkat Dengan itu Kemudian Fungsi Wawasan Nusantara Sebagai pertahanan Dan keamanan Yaitu Pandangan Geopolitik Indonesia Nanti teman-teman bisa Search ya Fungsi Wawasan Nusantara Lalu Fungsi Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Yaitu Pembatasan Negara Untuk Menghindari Adanya Sengketa Antara Negara Tetangga Maka Jawabannya Yang benar adalah Konsepsi Ketahanan Nasional Karena ini Tadi Sebagai konsep Dalam Pembangunan Tadi ada Fungsi Fungsi Umum Fungsi Nomor 20 Orang-orang Yang mempunyai Kesamaan Asal Keturunan Adat Dan Bahasa Dan hidup Dalam Suatu Wilayah Tentu Serta memiliki Nasib Dan Tujuan Yang sama Merupakan Pengertian Ini gampang Adat Sama Bahasa Sama Hidup Dalam Suatu Wilayah Jawabannya Bangsa Bukan Suku Teman-teman Itu dia Dulu Pembahasan Kita 20 Soal Tentang Jendeka Tunggal Ika Mungkin Next time Kita Bisa Bahas Soal TWK Yang Lain Dengan Topik Yang Lain Jadi Semoga Teman-teman Semangat Terus Belajarnya SKD Sudah Semakin Dekat Waktu Sudah Semakin Speed Harus Benar-benar Kuat Memahamannya Baru Bisa Menganalisis Soal Nanti Yang Akan Diujikan Kepada Teman-teman Itu Dulu Sampai Bertemu Kembali Dalam Konten Berikutnya See Bye Sampai 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 Sampai